Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak yang meringkuk di penjara akibat mega skandal 1 MDB mendapat pengampunan atau grasi dari Dewan Pengampunan yang dipimpin Raja Malaysia yang dipertuan Agung. Najib seharusnya menjalani hukuman penjara 12 tahun, namun dengan grasi yang diberikan, Najib akan bebas pada tahun 2028. Tak hanya itu, Najib mendapat diskon denda sekitar 76% dari Rp210 juta atau sekitar Rp700 miliar, menjadi Rp50 juta atau sekitar Rp166 miliar. Najib dijatuhi hukuman karena terlibat korupsi dana abadi 1 MDB. Menurut perkiraan penyelidik AS, 4,5 miliar dolar AS telah dicuri oleh 1 MDB dan 1 miliar dolar diduga masuk ke dalam rekening yang terkait Najib. Dewan Pengampunan menyebutkan jika Najib gagal membayar denda, maka masa penjara akan ditambah 1 tahun lagi.